Halo semua, selamat datang di episode ketiga dari Podcast Bor, Bincang On Kaya Profession. Nah, di episode kali ini dibawakan oleh saya sendiri, Alma Suryoga, dan rekan saya, Afi Damar. Oke, nah di episode yang ketiga ini, sekaligus episode terakhir, kita bakal bahas mengenai kelemahan Kaya atas penegakan unprofessional conduct yang dilakukan oleh hakim-hakim di Indonesia. Nah, bagi kalian ya, yang belum tahu tentang unprofessional conduct, kalian bisa cek episode sebelumnya dari Podcast Bor. Nah, kalian juga, apa namanya, biar lebih paham nih, sebenarnya apa sih unprofessional conduct itu, tugasnya apa sih tanggung jawab Kaya. Jadi, supaya di episode kali ini kita lebih nyambung nih ngobrolnya, karena di episode kali ini kita bakal lebih spesifik bahas mengenai identifikasi penyebab-penyebab, kenapa sih penegakan unprofessional conduct oleh Kaya itu masih lemah, gitu. Oke, jadi seenggak-enggak, ini di episode kali ini ada beberapa hal nih yang mau kita diskusiin. Pertama, tentang masalah-permasalahan jumlah anggota Kaya, dan yang kedua, kekuatan mengicat dari rekomendasi Kaya terhadap kasus-kasus unprofessional conduct yang terjadi di Indonesia. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke topik bahasan yang pertama. Jadi, menurut Amas gimana nih, Mas, soal lembaga ini? Apa nih, maksudnya, gimana lembaga ini, apanya nih maksudnya? Seperti yang gue bilang tadi, gimana nih pandangan Amas tentang permasalahan jumlah anggota Kaya di Indonesia saat ini? Oke, jadi lo pengen tau gimana pendapat gue soal, soal apa ya, soal ideal nggak sih anggota Kaya itu? Kurang lebih begitu, Mas. Oke, nah mungkin sebelum gue jump into the main answer ideal atau nggak sih, gitu ya, gue bakal cerita dulu nih ke teman-teman. Karena sebenarnya, berapa sih anggota Kaya itu? Nah, teman-teman udah tau belum sih, gitu? Nah, anggota Kaya itu ya teman-teman, ada tujuh nih, gitu. Tujuh anggota Kaya itu berasal dari banyak, apa ya, unsur teman-teman. Salah satunya adalah ada dari unsur mantan hakim, ada unsur praktisi hukum, ada unsur akademisi hukum, dan juga ada unsur masyarakat, gitu. Nah, kalau misal di periode 2020-2025 nih ya, yang dianggap oleh Pak Jokowi selaku presiden, yang menjadi anggota Kaya sekarang adalah ada Pak Joko Sasmito, M. Taufik, Binti Syed Kadhafi, Sukma Violeta, Amsulin Rifai, Mukti Kefajar Duk Dewata, dan juga Ibu Siti Nurjana, gitu. Nah, terus gini teman-teman, belum aku kasih jawaban nih ya, aku bakal kasih gambaran dulu nih ke teman-teman mengenai seberapa banyak kasus ya, atau hal yang diterima oleh KAI, gitu. Nah, pada tahun 2016 nih teman-teman ya, Komisi Yudisial menerima sekitaks 1.700 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelangguan kode etik dan perdamaian perilaku hakim. Nah, kemudian angka itu sempat turun sih ya, di 2017 itu laporannya sebanyak 1.470-an lah, gitu. Nah, di tahun 2018 laporannya naik lagi teman-teman. Jadi 1.790 orang, gitu, yang akhirnya melapor ke KAI. Dan di akhir tahun 2019, Komisi Yudisial telah mencatat ada 1.500 laporan masyarakat mengenai pelangguan kode etik dan perdamaian perilaku hakim, gitu. Dan 30% dari laporan-laporan tersebut adalah mengenai sikap profesional hakim, gitu. Jadi, keprofesionalitasan hakim, gitu, itu yang dilaporkan masyarakat KAI, gitu. Itu merupakan angka yang cukup besar, loh, teman-teman. Nah, sekarang coba deh, dibayangkan aja, gitu, anggota KAI yang cuma 7 orang tadi, ya, beliau-beliau ini, harus menangani kasus yang sedemikian banyak, gitu. So, the answer is, ya, menurut aku itu nggak ideal, gitu. Itu jumlah yang menurut aku nggak proporsional, gitu. That's why kenapa akhirnya penegakan atau fungsi penguasaan dari KAI ini nggak optimal, teman-teman. Ya nggak? Sekarang gimana ya? Kita tahu, kalau bisa dianalogikan seperti ini. Kalau misalnya orang sakit parah, gitu, lalu dikasih obat dengan dosis rendah, sembuh nggak sih? Ya kan? Itu yang jadi, menurut aku, analogi yang pas untuk kita implementasikan di kasus ini, gitu. That's why kenapa aku lebih setuju untuk ditingkatkan, gitu, ya, kuantitas dari jumlah anggota KAI ini. Karena marwah dari KAI ini kan kita tahu sebagai lembaga pengawas hakim, gitu. Lembaga pengawas hakim. Dan kita tahu hakim di Indonesia, itu nggak cuma 100-200, loh. Ya, ada ribuan, teman-teman, gitu. Jadi, supaya lebih optimal dan komprehensif pengawasannya, ya, mau tidak mau, harus ditambah, nih, anggota-anggota KAI, gitu. Nah, itu sih, Fi. Kalau dari aku, nah, kalau dari lo sendiri gimana? Pandangan lo terhadap ini, isu keanggotaan KAI ini? Kalau gue sendiri, sih, setuju dengan Almas untuk masalah kuantitas. Mungkin selama masih bisa diidealisasi lagi, mungkin bisa, tuh, ditambahin lagi secara kuantitas. Kenapa? Karena seperti yang Almas bilang tadi, jumlah dari pelanggaran etik dan professional conduct di Indonesia ini sendiri juga banyak yang dilaporkan kepada KAI. Jadi, rasanya-rasanya tidak terlalu ideal, kalau seandainya kemasalahan sebanyak itu hanya tujuh orang, ya. Iya, dong. Kan, kayak, itu tadi yang aku bilang, kan. Polennya adalah, di sini tuh, KAI mengawasi individu-individu hakim, kan. Dan di situ tuh, nggak sedikit, loh, teman-teman. Ada banyak, gitu. Makanya, kalau emang mau hakim-hakim ini on the track, ya, keep on the track, gitu, ya, pengawasnya harus kuat, gitu. Enforcement-nya harus ada, gitu. KAI di sini, yang sebagai lembaga yang memang sudah ditugaskan, ya, memang harus berjalan seoptimal mungkin, gitu, sih. Kalau dari, aku sih gitu. Nah, by the way, nih, ya, V, ya. Aku tuh, ada sesuatu, loh, V, yang mau aku coba buat brainstorming sama lu. Nau nggak? Apa tuh, Mas? Mau tahu, ya? Oke. Jadi, gini. Gitu, loh, gue tuh mau coba tanya-tanya, ngobrol sama lu. Tetap soal KAI, sih, tetap soal KAI. Tapi lebih ke, gimana sih, peran atau kedudukan KAI perihal penegakan antikonfesional conduct di Indonesia? Gimana, Tuh? Berat, ya, bahasannya, ya. Eh, nggak apa-apa, dong. Kan, sekali-sekali, nih, biar teman-teman yang dengerin podcast Burjati, tuh, makin ngerti, gitu, loh. Oh, ternyata seperti ini, nah, gitu. Sampai ini, nih. Tidak, tidak, tidak. Tidak, cuma gitu, V, gue juga mau tanya, nih, sekalian, sama lu, ya. Lu kan kayak, wah, advance banget, nih, pikiran soal kayak gini, kan. Coba dong, tolong jelasin, apa yang bisa dilakukan KAI kalau ada antikonfesional conduct, gitu, yang dilakukan oleh para hakim. Coba, Bavi. Dua hal itu aja deh gue tanya sama lu. Ini seriset gue aja, ya. Seriset gue dalam ngerjain berbagai macam tugas dan riset tentang tanggung jawab dari KAI tersendiri ini tentang penerbangan unprofesional conduct di Indonesia. Sebenarnya untuk memudahkan, gue akan berbagi beberapa fase, sih, ya. Mungkin jadi tiga fase berdasarkan undang-undang itu sendiri. Pertama, undang-undang KAI yang awal, paling awal banget, yaitu nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di situ, keundangan KAI lumayan cukup luas, sangat luas, bahkan bisa dibilang, ya. Karena di pasal 22 itu, dia keundangnya mulai dari menerima laporan, meminta laporan secara berkala ke dalam baga peradilan, melakukan pemeriksaan, memanggil dan meminta keterangan hakim, hingga membuat laporan pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA. Kemudian di pasal 23, ayat 2 juga disebutkan bahwa usul penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh KAI yaitu memiliki sifat mengikat dan disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung. Itu nih, Mas. Ini untuk kata fase yang pertama tadi. Tapi kemudian dalam perkembangannya, ada judicial review nih yang dilakukan oleh beberapa hakim agung di Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Beberapa hakim agung itu pada poknya mendalilkan bahwa Undang-Undang KAI ini sedikit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari beberapa pasal-pasal yang dimohonkan tersebut, salah satunya ada terkait pengawasan dari professional conduct ini sendiri. Itu di pasal 22, ayat 1, dan pasal 22, ayat 4, UKE. Jadi di pasal 22, ayat 1, UKE ini sendiri, dalam judicial review-nya kemudian MK memutuskan bahwa KAI tidak bisa serta-merta memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan binding gitu terhadap, dan final dan binding kepada Mahkamah Agung. Jadi dia membatalkan, si MK ini membatalkan keundangan KAI untuk memiliki hak-hak tersebut. Alasannya adalah pasal 22 tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 24A, 24, 24A, dan 24B Undang-Undang Dasar 1945. Kalau seandainya kita ngomongin pasal-pasal tersebut, itu kaitannya dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun mungkin ini juga dilema juga nih di satu sisi, KAI itu kan mengawasi bagaimana sikap tindak dari ketika dari hakim-hakim yang ada di Indonesia. Jadi kemudian jika kemudian dipasangkan dengan prinsip dari kebebasan hakim tersebut, ini juga yang mungkin jadi polemik, yang akan mungkin bisa dibahas untuk ke depannya. Tapi kalau dari pandangan kita sendiri nih sebagai mahasiswa hukum yang awam, gue melihat ini ada kesan keputusan MK ini, jadi mungkin kewenangan KAI yang dimiliki di UU sebelumnya itu jadi lebih sedikit dan lebih dibatasi. Tapi kemudian dari perkembangan berikutnya, ada nih UU revisi dari UU nomor 22 tahun 2004, yaitu UU nomor 18 tahun 2011. Tentang komisi udisial juga, tentang perubahan pertama komisi udisial. Nah di dalam ketentuan undang-undang itu, intinya pada pokoknya KAI itu dikembalikan lagi kewenangannya, tapi tidak serta-merta, melainkan dia bisa meriksa juga dengan tim pemeriksa dari Mahkamah Agung, yang kemudian akan diputuskan di Mahkamah Kehormatan Hakim. Begitu sih mas, berkira-kira. Oke, gue mulai ada gambaran sih, mulai agak paham itu. Coba dong jelasin, tapi simpel aja gitu. Takutnya gue malah pusing nih kan. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan KAI itu gimana sih? Mungkin kalau kelebihan dan kekurangan, kita belum bisa menilai ya, karena kita masih mahasiswa, tapi dari kesan yang kita dapatkan adalah, yang paling kuat itu adalah di UU 22 tahun 2004 yang paling awal. Terus kemudian ada pembatasan di keputusan MK, tapi kemudian ada pengembalian kembali, kewenangannya secara proporsional, bersama-sama dengan MA di undang-undang yang paling terbaru. Itu kalau kesan yang bisa gue ambil sih ya, Mas. Jadi sebenarnya yang paling bagus ini udah alhamdulillah lah ya, udah cukup oke lah ya, gitu. Oke, oke. Thank you, Fi. Gila ya ampun, emang lo jago benek dari soal ginian. Gue jadi kayak, oh gitu ternyata. Mas jadi jangka, connecting the dots gitu loh. Oke, gimana-gimana? Oke, jadi gitu terlihat ya, Mas. Kira-kira diskusi dari kita tentang perenggakan unprofesional conduct oleh KAI tadi, dari diskusi-diskusi terakhir tadi, kiranya kita bisa turut membangun pemahaman tentang topik kita tersebut. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian podcast kami, baik di episode ini maupun di episode-episode sebelumnya, kami terbuka seluas-luasnya untuk kritik dan saran. Akhir hata, sampai jumpa dari saya, Rafi Damar, dan Almas Yuga. Sampai jumpa. Bye. Thank you semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.